Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron beda dari surgamu dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan memberikan sebuah alur cerita Ataupun bocoran trailer hari ini yang tentunya semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat Kita semua mungkin saat ini adalah suatu kebahagiaan dan momen yang sangat begitu romantis sekali Dimana Sakinah dan Denny sekali ini melakukan holy moon guys Di sebuah pantai Kutebali yang mungkin kita pun tidak akan pernah bisa merasakan momen-momen seperti ini Karena mungkin faktor usia kita yang sudah cukup tua melihat adegan yang sangat begitu romantis sekali Antara Denny dan Sakinah Dan disini juga guys hal yang sangat begitu memilukan dan mengejutkan sekali Seketika kita pun mengetahui bahwasannya dampak dari kebaikan Tentu ada dampak dari kejahatan yang dimiliki oleh si bebengus ular Namira Tentu ya guys kali ini Namira pun yang sangat begitu kesal melihat adegan dimana Denny dan Sakinah kali ini akan pergi holy moon Namun nyatanya disitu si Fadil bekerja sama nih bersama si Namira yang akan segera ingin menculik si Sakinah Namun hal yang sangat begitu mengejutkan sekali Pada saat itu memang Fadil pun menyuruh para preman bayaran untuk segera menculik Sakinah Tentu kejadian kriminal ini akan segera dilaporkan ke pihak polisi Dan kemungkinan besar disini Fadil pun akan segera ditangkap ya guys Tentu semua kejahatan yang dimiliki Fadil dan si Namira ini akan segera tertangkap sudah Dan hal prihal yang sangat begitu mengejutkan sekali pada saat itu Si Namira yang telah menggunakan jet boot Dan disitu juga terlihat di sebuah tengah-tengah laut Bahwasannya Denny dan Sakinah yang mengendarai sebuah jet boot tersebut Dan disitu si Namira pun sempat ingin mendabarkan jet boot tersebut Karena ia pun ingin Melihat Sakinah itu harus segera secepatnya mati Karena disini juga si Namira hanya ingin memiliki Dennis Hanya dirinya lah saja Yang cukup bisa untuk mendapatkan Dennis Dan disitu kejadian nah sekali ya guys Namun kejadian itu karena si Dennis pun bisa melincet bagai bajai bajuri Dia pun melincet yang pada akhirnya si Namira pun terkusruk dalam sebuah lautan besar Dimana ia pun tenggelam dan pada saat itu naas Namira pun harus meninggal dunia Lalu bagaimanakah alur cerita kedepannya tentu akan sangat semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan kealur videonya guys Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate Seputar sinetron beda dari surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan beda dari surgamu Kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Nah guys kita pun di adegan awal Dimana diperlihatkan antara Dennis dan Sakinah yang sangat begitu bahagia sekali Tentunya kebahagiaan ini tidak akan pernah bisa Semua orang merasakan karena ini adalah momen-momen yang sangat penting bagi Dennis dan Sakinah Kita pun memang selalu berharap antara Dennis dan Sakinah harus seperti ini Keromantisan dan kemesraan mereka membuat kita semua bakal dibikin baper Dengan adegan dan alur kisah dalam sebuah cerita sinetron beda dari surgamu Terlihat disini Dennis pun yang sedang melukis di atas pasir Disitu Dennis pun melukis kalau dirinya Maksud saya Sakinah melukis kalau dirinya sangatlah begitu mencintai Dennis dan Sakinah I love you Dennis Dan tentu si hubby ini memang sangatlah begitu romantis Ketika itu yang memang Dennis pun setelah mengetahui tentang penyakit yang diderita oleh Sakinah Karena disini dokter pun menganjurkan agar supaya Sakinah disini tidak mendapatkan sebuah kesetresan Yang pada akhirnya disini Dennis pun mengajak liburan dan momen liburan ini akan sangat bahagia bagi Dennis Lain halnya kita pun melihat dalam sebuah kejahatan yang memang dimiliki oleh Fadil begitu juga dengan Amira Disini guys mereka pun berencana bekerja sama untuk bisa menculik Sakinah Dimana antara Sakinah dan Dennis disini harus segera terpisahkan Disini Fadil pun hanya ingin menginginkan Sakinah Begitu juga dengan Amira hanya ingin menginginkan dari seorang Dennis Namun kejadian lain sekali ya guys pada saat itu ketika Dennis dan si Sakinah ini Berada di sebuah jet boat dan di kapal yang sangat begitu harmonis sekali Namun di tengah perjalanan mereka pun sempat diculik karena ingin memasuki sebuah hotel Disitu Fadil pun menyuruh orang-orang suruhan untuk menculik Sakinah Dan Sakinah pun disekap oleh karung Goni Dimana karung tersebut sempat diwadahkan oleh tai kambing Dan disitulah dimana ketiga preman botak ini yang akan segera menculik Sakinah Nah sekali ya guys karena saat itu memang Fadil pun Hanya ingin berkeniatan untuk bisa memiliki seorang Sakinah saja Dan ia saat itu sempat melihat bahwasannya Dennis pun sedang melang Dan dimana Dennis pun sedang masak telur pada akhirnya Sakinah pun disini diculik Tentu tiga orang botak ini membawa si Sakinah Namun hal yang sangat mengejutkan sekali ketika si Fadil pun membuka sebuah karung tersebut Ternyata dan ternyata guys itu bukanlah Sakinah Melainkan orang lain yang telah dibawa oleh ketiga preman botak tersebut Disini Namira pun yang sangat begitu kurang yakin dengan kinerja dari seorang Fadil Dimana Namira pun disini membuktikan bahwasannya isi dalam karung tersebut adalah sosok Sakinah Dan memang benar saja guys isi dalam karung tersebut bukanlah Sakinah Melainkan orang lain yang telah dibawa oleh ketiga preman tersebut Dan disinilah dimana Namira pun yang sangat begitu murka ketika kita pun melihat dalam adegan dan cuplikan trailer hari ini Yang cukup menegangkan mungkin membuat kita pun bakal bikin darah tinggi Melihat kali ini Namira yang sangat begitu nekat sehingga ia pun membawa jet bootnya tersebut Dan ingin menabrakan jet bootnya milik Dennis dan juga Sakinah Dan kejadian nah sekali guys disitu malah si Namira sendiri yang terjungkir balik Dan pada akhirnya Namira pun tenggelam di tengah lautan tersebut Namun nasib baik nih bagi Dennis dan Sakinah ternyata Dennis dan Sakinah malah selamat Dan kejadian ini mungkin akan terulang dalam sebuah cuplikan trailer hari ini Lalu bagaimana galur cerita di episode mendatang tentunya Akan sangat semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya Nanti malam terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton